Madampang cedera tim Nas Thailand U23 jadi hilang kendali, tidak fokus ke semifinal SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Manager cantik tim Nas Thailand U23, Nual Pan Lamsam atau Madampang, mengalami musibah jelang melawan Indonesia pada semifinal SEA Games 2021. Manager yang memberikan bonus tim Nas Thailand Senior di Piala AFF 2020 lalu itu, dikabarkan harus mendapatkan perawatan medis karena tersikut pemain Thailand, Kawin Tamsat Canan. Di ruang gatu pemain selasa 17 Mei 2022, insiden itu membuat wanita berusia 56 tahun tersebut mengalami luka di area hidung. Hari ini Nyonya Pang harus menjalani ronsen, detail, dan kemungkinan dirinya kembali ke Thailand untuk mengobati hidungnya jika kondisi memburuk, kata pernyataan pihak tim Nas Thailand dikutip The Tao 247. Dalam foto yang dirilis terlihat putugas medis sedang memeriksa kondisi sang manajer, mata Madampang bahkan terlihat menggunakan perban ketika diperiksa. Babak semifinal cabur atau cabang olahraga sepak bola SEA Games 2022 antara Indonesia versus Thailand akan tersajari di Stadion Tien Trong, Kamis 19 Mei, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Thailand lolos ke babak semifinal usai keluar sebagai juara grup B dengan koleksi 9 poin. Tim berjulukan The War Elephant itu unggul satu angka dari Malaysia di posisi kedua. Tim Nasional Thailand sukses mengalahkan Indonesia di final PFF 2020, namun Madampang yakin kekuatan Indonesia di SEA Games 2021 jauh lebih menakutkan. Saya harus katakan tim Nas Indonesia U23 sangat menakutkan. Ketika kalah dari Vietnam di pertandingan pertama, itu karena pemain mereka belum lengkap, ucap Madampang. Tapi setelah latihan mereka lengkap, mereka tampil bagus sehingga melangkah ke babak semifinal. Ini akan jadi pertandingan yang berat, ujar Madampang dikutip dari Siam Sport. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!